selamat menikmati Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah pada saat yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan untuk kita semua teman-teman ada kupatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya Zahra Anissa Fahma dari MTSN 2 Surakarta tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesempatan yang berharga ini berdirinya saya disini ingin membawakan sebuah pidato bertema penghijauan yang vertikal anak kecil main nato-lato yuk dengarkan saya berpidato saya akan mengajak teman-teman semua dan saudara-saudara semua untuk menjaga bumi kita ini dimulai dari menjaga kehijauan lingkungan yang ada di sekitar kita seperti yang sering kita dengar di internet, di televisi dan di berbagai media sosial lainnya kita selalu mendengar tentang pemanasan global pemanasan global ini disebabkan oleh menipisnya lapisan ozon nah menipisnya lapisan ozon ini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor efek rumah kaca dan lain-lain global warming menjadi masalah serius yang kita hadapi akhir tahun ini namun hanya sekelintir dari kita yang benar-benar peduli dan benar-benar sadar akan akibat dari pemanasan global ini padahal dampak dari pemanasan global ini dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau karena es di kutub utara dan di kutub selatan mencair perubahan iklim secara ekstrim penyebaran penyakit semakin meningkat dan diperkirakan dalam waktu 50 tahun ke depan seluruh karang laut di dunia akan musnah akibat pemanasan laut dan polusi akibat kegiatan manusia pemerintah berupaya menyelesaikan hal ini dengan cara sistem menanam seribu pohon satu pohon orang satu namun semakin banyaknya jumlah kendaraan yang ada perkembangan itu jauh lebih besar dibanding pohon yang ada di bumi ini di era globalisasi ini banyak lahan-lahan kosong yang dijadikan permukiman dan pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi udara semakin meningkat seperti salah satu firman Allah surah Al-Baqarah ayat 11 yang artinya dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini untuk itu marilah kita terus menjaga dan merawat bumi kita ini agar dapat dinikmati oleh para keturunan anak cucu kita dengan cara menghemat energi menanam tanaman di pekarangan rumah dan mengurangi penggunaan kertas dan plastik lewat kesadaran lingkungan masing-masing setiap orang dapat memberikan kontribusi masing-masing dalam menanggulangi perubahan iklim untuk itu marilah mulai hari ini dari diri kita masing-masing dan keluarga kita selalu menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan penghijauan agar dapat menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita semoga bumi kita ini terjaga kebersihannya dan kehijauannya ya buah mangga, buah delima dimakan di bawah pohon rambutan yuk kita menjaga dunia dengan melakukan penghijauan sekian bidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran masing-masing mohon maaf bila ada tutur kata dan perilaku yang salah mohon dimaafkan akhir kata dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati